Parkiran mobil, prit-prit. Motopat lu, aku datang. Aku baru saja akan menemui kalian. Lihat mobil baruku ini. Apa kalian suka? Wow, selamat ya. Mobilnya bagus sekali. Mobil ini akan kuberikan pada kalian. Asik. Terima kasih banyak ya. Tidak ada tetangga sebaik dirimu. Seperti kejatuhan bulan saja. Ternyata kamu tetangga yang sangat baik ya. Terima kasih banyak ya. Hei, omong kosong apa yang kalian bicarakan. Kuberikan mobil ini pada kalian untuk dijaga. Apa? Dijaga? Iya, aku ada urusan di luar dan aku akan kembali malamin. Mobil ini masih baru. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jika ada goresan sedikit saja, akan ada ribuan goresan di wajah kalian. Kalian mengerti? Patlu, masuk dan duduklah di dalam. Di sini nyaman sekali. Ayo, aku akan membawanya berkeliling. Tapi kalau nanti kita ketauan sama petinju itu, bisa gawat, bisa-bisa tubuh kita hancur. Tidak ada kesempatan lain. Sekarang saat yang tepat, tahu. Tapi. Sudahlah, jangan ada kata tapi. Kita saat ini ditolong oleh dewa. Lihatlah ada kuncinya. Aku akan menyalakan. Ini kehendak para dewa. Kehendak para dewa? Lihatlah, mobil ini berjalan. Kehendak siapa, ayo? Kehendak para dewa? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Manusia melawan kehendak dewa begitu. Ayo, kita berkeliling saja. Entah kenapa, tapi aku merasa kalau hidup kita tidak akan lama lagi. Ayo, kita pergi mencari Samosa. Ayo, kita cari Samosa yang pedas. Tapi kita harus parkir di mana? Tempat parkirnya sudah penuh. Hei, Paman. Paman sedang menyetir mobil atau gerobak? Ayo kita balapan. Paman, sepedaku jauh lebih baik dari mobil Paman itu. Enak saja bicara. Pergi sana. Sepeda kecilku ini masih lebih bagus dari gerobak Paman. Ayo balapan dan kita lihat siapa yang menang. Baiklah, anak kecil. Ayo kita balapan. Satu, dua, tiga. Montu, aku mohon jangan. Jangan balapan. Kamu jangan cari masalah. Ini tentang kehormatan kita. Kalau ada yang menghina, tidak akan dilolos begitu saja. Lihat, dia tidak ada apa-apa aja kan? Montu, kita dikejar polisi. Biarkan polisi datang. Polisi dari ribuan negara sedang mengejarku. Tapi menangkapmu itu bukan hanya pekerjaan sulit. Tapi itu pekerjaan mustahil. Apa? Polisi dari ribuan negara sedang mengejarmu. Ya ampun. Tapi kenapa aku tidak tahu ya? Oh, aku hanya mengikuti dialog di film saja. Sudah, hentikan mobilnya. Inspektur Cinggung sedang mengejar kita. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggung. Mustahil. Kena kalian. Sekarang katakan, kenapa kalian ngebut saat melihatku? Kami tidak ngebut. Kami cuma jalan-jalan pakai mobil ini. Baiklah. Kalian sudah ngebut di jalanan. Kalian menyetir lebih cepat dari yang diperbolehkan. Dan dendanya sebesar. Tiga ratus rupiah. Tiga ratus rupiah? Empat ratus. Empat ratus? Lima ratus rupiah. Hei, Paman. Paman dapat denda ya? Sepedaku jauh lebih bagus, kan? Aku tidak perlu cemas akan dapat denda. Walaupun kecepatanku kecepatan penuh. Tapi, Paman. Pergi dari sini. Sebelum aku memukulmu. Lima ratus rupiahku sudah melayang karenamu, tahu? Kenapa Paman marah? Baiklah, akan kuberi Paman Samosa dan juga daging manis. Ayo ikuti aku. Benarkah? Kau akan memberikanku Samosa? Iya, benar. Ayo ikuti aku. Kau anak yang baik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo. Bawakan tiga Samosa ya. Bayar dulu hutang kalian. Baru boleh beli Samosa lagi. Orang bukan aku yang beli, anak ini yang mentraktirku. Siapa nama-mu, nak? Sonu. Biasanya orang-orang memanggilku si kecil Sonu, Paman. Nama yang bagus sekali. Tunggu-tunggu dulu. Biar aku saja yang menyiapi Paman, ya. Tangan Paman kan kotor. Akhir-akhir ini dewa jarang menciptakan anak sebaik dirimu, ya. Tadi itu lezat sekali. Motu, aku tidak percaya pada anak itu. Semoga saja dia tidak sedang menjebak kita. Eh, kau tidak boleh ceriga. Ini hanya anak kecil. Anak-anak itu bisa dianggap perwujudan lain dari dewa. Semuanya 50 rupiah. Sonu, beli dia 50 rupiah-nya. Maaf, Paman. Aku tidak punya uang 50 rupiah. Apa? Tadi kan kamu bilang mau memberikan Paman Samosa? Kan hanya memberi. Bukan membeli. Ini makarlah. Kan sudah aku bilang jangan percaya pada anak itu. Sekarang rasakan. Entah kenapa dewa menciptakan anak seperti dirimu. Jangan marah-marah padaku, Paman. Coba lihat itu mobil Paman. Bagaimana nasibnya. Hei, berhenti kan mobilnya. Tunggu. Berhenti. 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 Hei, sudah berhutang mau merusak warungku. Paman, sayang sekali. Tinggal satu tidak dimakan. Sini aku yang makan. Hei, berhenti. Tunggu, tunggu. Berhenti pencuri. Tidak akan kubiarkan kau mencuri mobil itu. Kita harus berusaha mengambil mobil itu, Motu. Kalau tidak, petinju itu bisa membunuh kita. Oh, jadi perampok mobil dengan memakai seragam polisi? Kenapa begitu? Supaya sama Ria. Sekarang ikut kami bertemu Inspektor Cinggum. Kalian memanggilku dan aku datang. Inspektor Cinggum. Dia itu mencoba mencuri mobil kami, Pak. Dia salah parkir, Pak. Kalian memanggil mobil di area dilarang parkir. Dendanya 300 rupiah. Apa? Sekarang 300 rupiah. Tadi sudah 500 rupiah. 400 rupiah. Ini namanya perampokan, Pak. Duit kami sudah diambil oleh Bapak semua hari ini. 500 rupiah. Baik, Pak. Terima ini. Pas 500 ya. Benarkan, Pak. Benarkan, Pak Man. Sepedaku lebih baik dari gerobak Pak Man itu. Aku bisa parkir dimanapun dan tidak bermasalah. Pergi dari sini atau kupukul. Dasar anak pemboh siang. Menyebalkan. Kalau Pak Man memukul anak kecil di depan Inspektor, Pak Man akan dipenjara. Benarkan. Mau tuh, biarkan sajalah. Hari ini kita memang sedang siang. Motu, aku tidak bisa mendorongnya sendirian. Tunggu. Aku juga ikut. Nah, sudah bisa jalan, kan? Lihat itu. Ya ampun. Lalu sekarang siapa yang menyetir mobilnya? Ya ampun. Coba. Ayo, Motu, cepat kejar. Ayo, cepat kejar mobilnya. Motu, ayo cepat. Raya. Aku juga lagi mau mencari. Aduh. Motu, ayo cepat. Kamu harus melompat. Aduh, Motu. Motu. Ya ampun. Maksudku lompat ke dalam mobil itu, bukan ke atasku. Tauan. Rali. Rali. Aduh. Aduh. Motu, lakukan sesuatu atau petinju itu akan menghabisi kita. Otakku tidak berfungsi kalau perutku lapar. Tadi kan kamu baru makan samosa. Motu, petinju itu pasti akan menghancurkan tubuh kita persis seperti mobil ini. Kalau kamu nanti berhasil kabur, selamatkan anggota tubuhku ya. Dan jika kau berhasil kabur, pungut tubuhku dan berikan pada dokter Jatka ya, biar disambung. Ayo, sekarang kita perbaiki sebelum dia datang. Ya, jika petinju itu datang sebelum kita selesai, maka kita akan tamat. Oh, kalian sedang membersihkan mobilku. Terima kasih. Kalian baik sekali. Sudah kewajiban kami. Lagi pula kalau bukan tetangga siapa lagi kan, yang akan membantumu. Ayo, ku ajak kalian melakukan perjalanan panjang dengan mobilku. Tidak, terima kasih. Perjalanan panjang tidak bagus untuk kesehatan kami. Kami jalan kaki saja. Motu, patung. Tidak akan kubiarkan kalian hidup. Kenapa bisa begini? Tunggu. 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 Tunggu.